Harus izin suami ini alasan Syahrini tak lagi eksis di dunia hiburan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nama Syahrini tentu sudah tidak asing lagi bagi pecinta dunia hiburan tanah air. Ia mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi sejak tahun 2007 lalu, namun sejak menikah dengan Reino Barak pada awal 2019 lalu. Wanita kelahiran Sukabumi ini pun mulai mengurangi kesibukannya di dunia hiburan. Ia lebih memilih fokus untuk menghabiskan waktu bersama suaminya. Baru-baru ini mantan rekan duet Anang Hermansyah ini mengungkapkan alasannya mulai jarang tampil di layar kaca. Ia mengaku masih harus meminta izin sang suami jika ingin kembali berkarir. Sekarang kan saya sebagai istri pasti harus seizin beliau suami. Kalau segedar iklan sekarang diizinkan, tapi kalau di dunia nyanyi belum ada izin sementara ini. Karena saya baru nikahkan 3 tahun. Biarkan saya menjalani pernikahan dulu, ucap Syahrini dilansir di kanal Youtube Seleb On Cam News. Instagram at Princess Syahrini meski mulai membatasi eksistensinya di dunia hiburan, Syahrini mengaku masih tetap selalu menyapa penggemar. Keberadaan media sosial diakuinya sangat membantu dirinya untuk bisa berinteraksi dengan para penggemar yang rindu dengannya. Saya bukan ingin vakum tiba-tiba hilang, tetapi saya menyapa fans follower di Instagram. Tetapi bisa bersilaturami sekarang kan gampang di sosial media, ucap Syahrini. Baru-baru ini mentan rekan duat Anang Hermansyah ini mengungkapkan alasannya mulai jarang tampil di layar kaca. Yang mengaku masih harus meminta izin dari sang suami jika ingin kembali berkarir. Sekarang kan saya sebagai istri pasti harus seizin beliau. Kalau sekedar iklan sekarang diizinkan, tapi kalau di dunia nyanyi belum ada izin sementara ini, karena saya baru nikahkan 3 tahun. Biarkan saya menjalani pernikahan dulu, ucap Syahrini. Disebut pakai susu karena bikin Reino Barak sampai jatuh hati, Syahrini jujur rasa kecantikannya. Ternyata air yang didoakan sosok ini. Kecantikan Syahrini memang tidak usah diragukan lagi. Makanya ia berhasil bikin konglomerat Reino Barak sampai kelepak-kelepak. Selain itu, masih banyak juga daratan pria lain yang sebelumnya sempat bertekuk lutut dengan kecantikan Syahrini. Saking cantiknya, banyak isu yang menyebut kalau Syahrini menggunakan susuk. Hal ini tentu saja dibentak ras oleh Syahrini. Ia menyebut kalau rahasia kecantikannya cuma karena minuman. Ia pun membocorkan semuanya ke publik rahasia kecantikan Syahrini. Ternyata Syahrini memiliki rahasia untuk menjaga tubuhnya. Dengan cara ini, Syahrini pun tampil cantik dan juga kurus. Syahrini belak-belakan mengakui berhenti mengkonsumsi nasi sejak 2 atau 3 tahun lalu. Menurut Syahrini, nasi adalah karbohidrat yang buruk untuk tubuh. Sebagai gantinya, Syahrini banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Awalnya Syahrini merasa mual karena tidak memakan nasi. Namun semakin lama semakin terbiasa, wanita kelahiran 1982 ini pun ternyata memilih jus semangka sebagai favoritnya. Aku sudah 2 atau 3 tahunan gak makan karbohidrat. Khususnya nasi, nah makananku di jus semua dan diminum. Kalau buat jus andalanku ya jus semangka, jelas Syahrini. Dengan tidak makan nasi, Syahrini mengaku bobot tubuhnya bisa berkurang hingga 9 kg. Selain itu, Syahrini juga mengkonsumsi vitamin untuk tambahan asupan gizi. Syahrini mengkonsumsi vitamin yang sesuai dengan golongan darahnya. Golongan darah Syahrini adalah A+, sehingga Syahrini meminum vitamin yang cocok. Bahkan vitamin tersebut ada yang khusus untuk kulit, muka, dan juga badan. Aku peminum banyak vitamin dari dulu, tapi vitaminnya pilih yang sesuai golongan darah gitu. Aku kan golongan darahnya A+, ya, jadi aku dibuatkan vitamin sama dokter giziku. Jadi ada yang khusus untuk kulit, untuk muka, dan juga badan. Supaya tetap bugar, kata Syahrini. Luna Maya tertawa puas, Syahrini sering pamer hidup penuh kemewahan. Sosok ini bongkar kekayaan Reino Barat ternyata palsu. Suaminya gak modal. Sosok ini mendadak bongkar borok Syahrini. Dimana ia membeberkan beberapa sikap Syahrini yang bikin warganet geleng kepala. Syahrini sendiri memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang sering memamerkan kemewahan. Setiap penampilannya, ia selalu memberikan kesan mewah dari ujung kaki hingga kepala. Sejak menikah dengan Reino Barat, kehidupannya pun tak jauh dari kemewahan. Apalagi selama ini Reino Barat dikenal sebagai pengusaha kaya raya. Namun baru-baru ini terungkap sisi lain dari kehidupan Syahrini dan Reino Barat. Seseorang mengaku sangat terheran-heran dengan sikap Syahrini yang bergelimang harta. Menurutnya Syahrini adalah sosok yang sangat materialistis. Salah seorang netizen membeberkan kalau kemewahan yang selama ini dipamerkan adalah uang milik Syahrini. Yang mengatakan kalau mantan Luna Maya tak sekaya seperti tiatannya. Bocoran sikap Syahrini itu diunggah oleh akun Adlam Bedano Official 99. Dalam postingannya nampak seorang tanpa nama mengungkap sifat Syahrini. Yang membeberkan kalau Syahrini adalah wanita yang sangat hidden dan materialistis. Dulu waktu inces masih gamis, belum ketemu jodoh, sempat dikomentari abangku. Itu si Syahrini masih ada yang mau gak ya cowok sama dia? Kenapa emang bang? Soalnya dia high budget banget, materialistis banget. Cowok-cowok pasti mikir punya bini kayak dia tutunya. Jadi kata Syahrini bakal mengikahi Reino, pihaknya pun mengaku shock. Terus tiba-tiba kedengeran kabar si Inches Merit. Amapak RB kaget dong gue sekeluarga? What? Masih ada yang mau toh cowok sama dia? Apes banget tuh cowoknya sambungnya. Sontak unggahan ini pun ramai komentar netizen. Ada salah satu yang mengatakan kalau kekayaan Reino Barak itu paus. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!